Dia adalah orang suci dari Gunung Gue. Dia pernah menjadi peri yang murni dan suci di hati manusia, keberadaan yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun, hari ini, dia seperti anjing gila. Jubahnya acak-acakan, dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dia terus melolong dan meraung. Pada saat ini, mustahil untuk mengasosiasikannya dengan orang suci Gunung Gue, Guyan. Tamparan. Serangkaian suara tajam lainnya yang dipenuhi rasa sakit bergema di udara. Guyan, orang suci dari Gunung Gue, sekali lagi ditampar oleh remaja pembawa peti mati. Saat ini, orang tidak dapat mengingat berapa kali dia ditampar. Baik penduduk Gunung Gue maupun penduduk kota Belantara Es dan Salju, mereka semua mati rasa. Mereka tidak menyangka remaja pembawa peti mati itu begitu kejam. Dia bahkan menamparkan peri yang murni dan suci itu menjadi wanita gila. Ah, raungan keras lainnya yang dipenuhi kegilaan terdengar. Saat ini, wajah Guyan bengkak dan memar. Dia sudah lama ditampar hingga tidak bisa dikenali lagi. Pada saat ini, setegup demi setegup darah merah cemerlang mengalir keluar dari mulutnya. Si Feng menamparnya berulang kali dengan keras. Tentu saja, dia tidak hanya menamparnya sampai tidak bisa dikenali lagi. Setiap kali menamparkan, luka Guyan akan semakin parah. Tubuh sang santa yang melayang di udara mulai bergetar seakan-akan hendak jatuh dari langit. Pada saat ini, raungan Guyan tiba-tiba berhenti. Emosinya yang gelisah tampaknya telah tenang pada saat ini. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Guyan menyeka udara di depannya dengan tangan kanannya. Seketika, udara di depan Guyan mencerminkan penampilannya yang acak-acakan. Aku, aku, ini aku, melihat penampilannya saat ini. Dia tidak dapat mempercayainya. Guyan tidak ingin menghadapi apa yang telah dilihatnya. Suaranya menjadi serak dan tercekik oleh isak tangis. Dua garis air mata mengalir dari matanya tanpa disadari. Saya Guyan. Saya Guyan, orang suci dari gunung gue. Ini, ini sebenarnya penampilanku. Ini, itu sebenarnya wajahku. Dalam sekejap, hati Guyan dipenuhi dengan keluhan. Itu semua karena orang itu. Itu semua karena bajingan kecil itu. Dialah yang telah menghancurkan segalanya yang dimilikinya. Sejak saat itu, dia bukan lagi sang suci gunung gue. Dia akan kehilangan segalanya. Guyan perlahan mengangkat kepalanya yang tertunduk sekali lagi. Saat dia mengangkat kepalanya, bayangan di depannya juga perlahan menghilang ke udara. Itu menghilang ke dalam ketiadaan. Pada saat ini, tatapan Guyan sepenuhnya terfokus pada pemuda yang membawa peti mati. Sejak dewa iblis jatuh, pemandangan orang ini terlintas di benaknya. Pada saat itu, budidaya bela diri orang itu hanya berada di alam demigod bintang satu. Di matanya, dia hanyalah keberadaan seperti semut. Hanya dengan melihatnya, dia merasa bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Semudah mengulurkan jari. Akan tetapi, meskipun dia telah bekerja sama dengan dewa setengah dewa dari Samsung, Gongsun Tae-in, mereka tidak dapat membunuhnya. Guyan bahkan telah melemparkannya ke dalam api neraka teratai merah. Pada akhirnya, dia selamat dan bahkan menggunakan api neraka teratai merah untuk membunuhnya dan Gongsun Tae-in. Itu adalah pertama kalinya dia, Guyan, dihina secara verbal oleh seekor semut. Dia bahkan menderita di tangan semut itu. Baginya, Guyan, saat itu adalah penghinaan besar. Guyan selalu ingat kebencian dari Demon Guts Fallen. Dia telah berpikir untuk menyiksa semut itu siang dan malam. Oleh karena itu, dia telah memimpin lebih dari 200 dewa setengah dewa dari Gunung Gu'e. Dia memasuki hutan belantara es dan salju untuk memburunya. Hari itu, di bawah pimpinan Lady Ice, dia menangkap semut itu. Dia berhasil mengejar semut itu, dan berkat kekuatan dahsyat dari bayangan angin puyuh, dia hampir saja menangkap semut itu, hanya sedikit lagi. Pada akhirnya, kekuatan misterius muncul entah dari mana dan menyelamatkan semut itu. Pada, pada, ternyata baginya, itu hanyalah seekor semut yang bisa dengan mudah ia hancurkan hanya dengan jentikan tangannya. Tapi dia tidak bisa mati. Dia tidak bisa membunuhnya. Mungkin dia memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris. Dia dilahirkan karena takdir dan seharusnya tidak mati begitu saja. Bahkan jika dia adalah orang suci dari Gunung Gu'e, dia tidak dapat dengan paksa membalikkan nasib misterius itu. Dan sekarang, semut ini telah menjadi orang yang melumpuhkan salah satu tangan Han Wei. Dia telah menghancurkan formasi Gunung Gu'e yang tiada taranya. Formasi Gu'e Dia telah membunuh seorang setengah dewa dari bintang lima, Su Wanying. Penampilannya yang jelek dan gila saat ini adalah berkat dia. Karena dia, semua yang dia miliki telah berakhir. Jika saja, jika saja dia tidak bertemu dengan orang ini di Demon Gutsvalen. Jika saja dia tidak menjadi musuhnya di Demon Gutsvalen. Jika dia tidak menjadi musuhnya di Demon Gutsvalen, dan malah berteman dengannya. Mungkin dia akan tetap menjadi orang suci Gunung Gu'e yang tinggi dan perkasa. Mungkin dia tetap menjadi Gu'yan, yang seperti Peri Kingling. Dia akan memandang rendah dunia dan mengobrol dengan yang terbaik dari yang terbaik. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Hari ini mungkin adalah hari kematiannya. Saat ini, Gu'yan sebenarnya menyesalinya. Namun apa gunanya penyesalan? Hal itu sudah terjadi. Semuanya sudah pasti. Segera setelah itu, Gu'yan melihat pemuda yang membawa peti mati itu mengungkapkan senyuman dingin ke arahnya di wajah aslinya yang dingin dan tampan. Kemudian, dia mulai berjalan di udara, membawa peti mati sambil perlahan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Anda, jangan datang. Seru Gu'yan saat melihat pemuda itu berjalan ke arahnya sambil tersenyum dingin. Wajahnya yang hitam dan bengkak segera berubah. Pada saat ini, Gu'yan sebenarnya takut pada Sifeng yang berjalan ke arahnya. Ketakutan ini disebabkan oleh tamparan Sifeng yang berulang kali. Setelah mengeluarkan teriakan kaget itu, sosok Gu'yan mulai mundur ke belakang. Sifeng memandang dengan dingin pada sosok yang melarikan diri di depannya dan berkata dengan dingin, Beasteristec, apakah kamu akhirnya takut sekarang? Huh, untuk wanita jalang sepertimu. Pertunjukan baru saja dimulai. Siksaan sesungguhnya bagi Anda masih akan datang. Saat dia mengatakan ini, sosok Sifeng melintas dan berlari menuju kehampaan di depannya. Pada saat ini, orang suci, yang berada dalam kondisi menyedihkan, tampak sedikit menyedihkan. Namun, Sifeng tidak melupakan betapa kejamnya wanita itu terhadapnya. Dia hampir mati di tangannya pada dua kesempatan saat mereka bertemu. Belum lagi, dia pernah dengan kejam mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghancurkan dantiannya, memotong lengan dan kakinya, dan membesarkannya seperti babi atau anjing di dalam kandang, menderita penyiksaan yang lebih buruk daripada kematian setiap saat. Dan Sifeng juga berjanji padanya. 1212. Gu Yan, gadis suci gunung Gue, mundur ketakutan. Melihat Gu Yan dalam keadaan ini, senyum dingin di wajah Sifeng semakin dalam. Tentu saja, Sifeng tidak akan membiarkan ini terjadi hanya karena dia terlihat menyedihkan. Dia pernah berjanji padanya bahwa dia akan membiarkannya mengalami kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia, Sifeng, selalu menjadi orang yang menepati janjinya, orang yang menepati janjinya. Saat Gu Yan mundur, sosok Sifeng melintas dan mengejarnya. Tak lama kemudian, sosok berwarna merah darah yang menggendong peti mati muncul di hadapan gadis suci Gu Yan. Anda, jangan mendekatiku. Melihat Sifeng muncul di depannya, Gu Yan berteriak padanya. Saat ini, ada nada memohon dalam suaranya. Bagaimana dia, gadis suci Gu Yan, bisa berbicara dengan nada seperti itu? Mendengar kata-kata Gu Yan, Sifeng benar-benar acuh tak acuh. Tangan kirinya membentuk jari pedang dan menusuk ke arah dantian Gu Yan. Pelacur ini mengatakan bahwa dia akan menghancurkan dantiannya. Maka dantiannya tidak perlu ada. Biarkan dia menjadi cacat dulu. Kekuatan jari Sifeng cepat dan dahsyat. Sekarang Gu Yan terluka parah, tidak mungkin dia bisa menahan serangan Sifeng, apalagi menghindarinya. Dalam sekejap mata, jari Sifeng menyentuh perut Gu Yan. Ada sedikit getaran. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gelembung ikan yang pecah. Dantian Gu Yan telah hancur oleh jari Sifeng. Gelombang kekuatan demigot yang kejam terus mengalir keluar dari tubuh Gu Yan. Ah, tidak, Gu Yan, yang sudah tenang, mengubah wajahnya yang hitam dan bengkak. Dia mengeluarkan serangkaian jeritan sedih. Dantiannya telah hancur. Dia, Gu Yan, akan menjadi cacat. Baginya, yang dulunya seorang santa, perasaan ini lebih buruk daripada kematian. Dantian Gu Yan telah hancur. Gu Yan, dia tidak akan lagi menjadi orang suci Gu Yan di gunung gue kita. Mendengar ini, di sisi lain kehampaan. Teriakan melengking Gu Yan dapat terdengar saat para penduduk Bukit Gu, eh, berbicara satu per satu. Pada saat ini, mereka, yang pernah menyebut Gu Yan sang orang suci, semuanya terkejut. Mereka sudah mulai memanggilnya dengan namanya. Sekarang, di dalam hati mereka, Dantian Gu Yan hancur. Dia tidak akan berarti apa-apa. Inilah realitas dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ah, bunuh aku. Bunuh aku jika kamu mau. Bunuh saja aku, Gu Yan, yang sudah hampir mengalami gangguan mental, benar-benar pingsan saat ini. Tangan dan kakinya mulai menari-nari liar, dan kepalanya bergetar sekuat tenaga. Segera setelah itu, Dantiannya hancur, dan dia kehilangan kekuatan untuk menerobos udara. Tubuhnya jatuh ke tanah. Tepat saat Gu Yan terjatuh, tangan kiri si Feng terulur dan mencengkram rambutnya yang berantakan, menghentikan tubuhnya yang terjatuh. Ah, 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 ah. Awalnya, Gu Yan mengira selama dia jatuh, hidupnya akan berakhir. Baginya saat ini, itu akan melegakan. Dia tidak menyangka orang itu akan menjambak rambutnya. Bukan saja dia tidak mati, ini. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Apalagi di depan banyak orang, dia dipermalukan seperti ini. Gu Yan mulai menjadi gila lagi. Dia berjuang keras. Huff, Jalang, kamu mau mati. Ben Sao tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Hari itu di Pegunungan Es, jika Ben Sao jatuh ke tanganmu, dia tidak akan mati semudah itu. Apapun yang inginkau lakukan pada Ben Sao, Ben Sao akan membalasmu seribu kali lipat. Melihat Gu Yan, yang sedang berjuang keras di tangannya, si Feng berkata dengan dingin. Ledakan, tangan kiri si Feng, yang menjambak rambut panjang Gu Yan, tiba-tiba mengeluarkan nyala api berwarna merah darah. Api berwarna merah darah bergulir dan memancarkan aura yang sangat dingin. Tubuh Gu Yan terbakar oleh api berwarna merah darah dan berubah menjadi orang yang menyala-nyala berwarna merah darah. Ah, 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 ah. Segera setelahnya, gelombang lain jeritan yang tak tertandingi melengking dan menyakitkan bergema antara langit dan bumi. Api berwarna merah darah menyala. Tentu saja, si Feng tidak akan membakar wanita jalang ini sampai mati secara langsung. Pertama, dia membiarkannya merasakan sakitnya terbakar oleh api. Namun, api merah darah membakar tubuhnya. Ini baru permulaan. Siksaan yang lebih menyakitkan dan tak tertahankan menanti wanita jalang ini. Mendesis. 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 Mendengar jeritan melengking dan menyakitkan, suara desahan dalam dapat terdengar antara langit dan bumi. Hanya dengan mendengarkan jeritan melengking dan menyakitkan, mereka tanpa perlu berusaha pun tahu bahwa saintes dari gunung gue tengah menderita. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Terbakar sampai mati oleh api adalah salah satu cara mati yang paling menyakitkan di dunia. Tapi orang suci ini tidak hanya terus-menerus dibakar oleh api, tapi yang terpenting, dia tidak bisa mati dalam kesakitan ini. Ini telah mencapai tingkat yang disebut orang, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Huff. Sedikit rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cara-cara iblis ini. Bagaimana orang-orang ini dapat memahami arti sebenarnya dari, menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Di kejauhan, putra suci api, Huoyu, mendengar desahan dan bisikan. Dia tahu metode Sifeng dan bergumam dengan nada menghina. Ah, bunuh aku, bunuh aku, biarkan aku mati, jalang. Aku akan berubah menjadi roh jahat dan kembali untuk melunasi hutangku padamu. Saya, Guyan, akan mengingat penghinaan yang saya derita hari ini. Itu akan berubah menjadi kebencian yang tak terbatas di hatiku dan mengubahku menjadi roh jahat. Ah. Jeritan Guyan yang melengking dan menyakitkan terdengar lagi dari sosok yang menyala-nyala itu. Huff. Berubah menjadi roh jahat. Mendengar kata-kata Guyan, Sifeng mendengus lagi dan berkata, Jalang, karena kamu sangat ingin berubah menjadi roh jahat, Ben Sao akan memenuhi keinginanmu. Matilah, Ben Sao. Ah. Tepat saat Sifeng selesai bicara, teriakan melengking dan tragis yang bahkan lebih melengking dari sebelumnya bergema di langit. Guyan, sang suci gunung gue, telah tumbang saat ini. Akan tetapi, meskipun sang santa telah mati, api merah darah yang membakarnya hingga mati tidak menghilang. Segera setelah itu, aura yang sangat dingin dan ganas tiba-tiba terpancar dari api merah darah dan membumbung tinggi ke langit. Dunia yang awalnya dingin dan suram tiba-tiba menjadi lebih dingin. Hembusan angin yang sangat dingin bersiul. Ah, 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 satu demi satu, jeritan melengking yang terdengar seperti tangisan seorang wanita bergemas samar di antara langit dan bumi. Tampaknya ilusi dan halus, tetapi juga tampak sangat nyata. Itu tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, sehingga sulit untuk dipahami. Jeritan melengking ini, aura ganas yang membumbung ke langit. Jahat, roh jahat, orang suci sudah mati, dia benar-benar berubah menjadi roh jahat. Roh jahat, ternyata hal seperti itu benar-benar ada. Saya pernah mendengar dari para tetua bahwa jika kebencian seseorang terlalu kuat sebelum mereka mati, mereka akan berubah menjadi roh jahat dan kembali ke dunia untuk membalas dendam. Sang Sein menderita siksaan yang sangat menyakitkan sebelum meninggal dan meninggal dengan sangat menyedihkan. Kebenciannya pasti sangat kuat. 1213. Sang Santa menderita siksaan yang sangat menyakitkan sebelum meninggal. Ia meninggal dengan sangat menyedihkan. Kebenciannya pasti sangat kuat. Orang suci Guyan meninggal secara tragis. Aura yang sangat ganas membumbung ke langit. Angin dingin bersiul, dan tangisan sedih seorang wanita bergema di antara langit dan bumi. Ini jelas merupakan tanda legendaris dari roh jahat. Iblis ini benar-benar membunuh perempuan jalan kecil itu, Guyan. Aura ganas yang membumbung tinggi ke langit. Mungkinkah jalan kecil ini benar-benar berubah menjadi roh jahat? Bisakah iblis ini menghadapi roh jahat? Huoyu, yang berada di kehampaan yang jauh, melihat ke kehampaan tempat Sifeng berada dan mulai bergumam lagi. Kemudian, Huoyu berkata, dengan cara iblis ini dalam berurusan dengan jiwa, dia seharusnya bisa mengatasinya. Terlebih lagi, dia masih memiliki peti mati dewa di pundaknya. Melawan senjata dewa, bahkan roh jahat pun akan hancur menjadi abu. Orang suci, Sang Santa telah berubah menjadi roh jahat. Mungkin kita semua bisa diselamatkan. Di antara orang-orang di gunung gue, seseorang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras. Ya itu betul, orang suci meninggal dengan sangat menyedihkan. Kekesalannya begitu dalam, roh jahat yang dia ubah pasti sangat ganas. Mungkin roh dendam dari orang suci yang telah kembali untuk mengambil nyawanya benar-benar dapat merenggut nyawanya. Ketika saya masih sangat muda, saya pernah mendengar kakek saya menceritakan kisah seperti itu kepada saya. Bertahun-tahun yang lalu, ada juga seorang wanita di benua wastelen kita yang didan dibunuh oleh orang yang sangat kuat. Sebelum meninggal, dendam wanita itu sangat kuat. Suatu malam, dia berubah menjadi roh jahat dan kembali ke dunia untuk mengambil nyawanya. Ketika orang-orang menemukan pria kuat itu keesokan harinya, dia sudah meninggal secara tragis di kamarnya. Benar-benar, pembangkit tenaga listrik absolut itu, apakah dia adalah pembangkit tenaga demigot bintang 9? Ketika seseorang dari gunung gue mendengar cerita tentang roh jahat, dia terkejut dan bertanya. Dia sudah dipenuhi keyakinan bahwa orang suci akan berubah menjadi roh jahat kali ini. Sekarang, mereka semua terjebak di dunia ini. Orang suci telah meninggal secara tragis. Selanjutnya, orang itu mungkin akan menanganinya. Namun, jika saintes berubah menjadi roh jahat yang paling ganas, dia akan mengambil nyawa pemuda tersebut. Setelah merenggut nyawa sang pemuda pembawa peti mati, dia lalu memohon pada sang perawan suci. Jika mereka mengambil nyawa putra suci Huoyan, mereka akan mampu bertahan hidup. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan kematian gadis suci mereka, Guoyan. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa dia telah berubah menjadi roh jahat dan menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Si Feng juga mendengar suara Gue Hilmen di kejauhan. Si Feng melihat api berwarna merah darah di depannya dan tersenyum dingin. Dia berkata, Pelacur, bagaimana rasanya menjadi roh jahat? Inilah yang disebut inkarnasi dari roh jahat. Meskipun kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, aku akan mengecewakanmu. Bahkan jika kau menjadi hantu yang ganas, kau tidak akan dapat menyakiti Ben Sao sama sekali. Kau harus terus disiksa oleh Ben Sao. Jalan, ini siksaan yang nyata, lebih buruk dari kematian. Bersenang-senanglah, membakar. Saat kata, terbakar, keluar dari mulut si Feng, api merah darah di depannya segera menjadi lebih ganas. Saat api berwarna merah darah menjadi lebih ganas, serangkaian jeritan melengking terdengar. Serangkaian jeritan lainnya pun terdengar. Ketika para Gue Hilmen, yang awalnya memiliki harapan untuk bertahan hidup, melihat api berwarna merah darah menjadi lebih ganas, mereka segera mendengar serangkaian jeritan yang melengking. Lalu mulut mereka terbuka lebar, dan wajah mereka menjadi linglung. Ini adalah jeritan menyakitkan dari roh jahat gadis suci. Mereka adalah demigod, dan kekuatan jiwa mereka secara alami tidak lemah. Secara alami, mereka bisa mendengar jeritan nyaring dari roh jahat tersebut. Mereka segera mengerti bahwa meskipun gadis suci telah berubah menjadi roh jahat dan kembali untuk mengambil nyawa mereka, dia tidak akan dapat melarikan diri dari tangan jahat pemuda itu. Dia akan disiksa dalam api merah darah lagi. Mendengar teriakan itu semakin melengking dan melengking. Jelaslah bahwa jiwa gadis suci itu sedang dibakar oleh api merah darah. Itu jelas lebih menyakitkan daripada rasa terbakar di tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya yang terbakar sangat menyakitkan. Sekarang, jiwanya sedang disiksa dalam api. Ketika mereka memikirkan hal ini, banyak orang merasa tidak nyaman. Jika mereka dibakar oleh kobaran api ini. Jika jiwanya dibakar oleh amukan api merah darah juga. Saat ini, beberapa orang mengetahui bahwa harapan mereka untuk bertahan hidup telah hancur. Mereka meratap dengan enggan, Ah, tidak, tidak, jangan, roh pendendam dari gadis suci. Gadis suci itu berubah menjadi roh jahat dan kembali, tapi, tapi dia tetap bukan tandingan orang ini. Pemuda Pembawa Peti Mati Pemuda Pembawa Peti Mati Itu adalah seseorang yang melumpuhkan salah satu tangan Han Wei dengan peti mati. Beberapa orang mengenali identitas pemuda Pembawa Peti Mati dan menyadari kenyataan yang ada di hadapan mereka. Huh, sepertinya kita memang ditakdirkan untuk mati. Gu Yan? Oh Gu Yan. Dia benar-benar menyinggung orang seperti itu dan membuat kami mengejar keajaiban seperti itu. Dia benar-benar membuat kita terbunuh. Beberapa orang mulai membenci Gu Yan. Itu benar. Tak apa jika dia ingin mati, tapi dia juga melibatkan kita. Gu Yan tidak pantas menjadi gadis suci di gunung gue kita. Gu Yan sudah mati, dan gadis suci sudah tidak hidup lagi. Sekarang, orang-orang mulai menyalahkannya tanpa ragu. Segala sesuatu diarahkan padanya. Jika Gu Yan tidak membawa mereka ke hutan belantara es dan salju, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Gadis suci gunung gue benar-benar terbunuh. Orang-orang di kota gurun es dan salju di bawah juga berseru. Kematian gadis suci gunung gue bukanlah masalah kecil. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh benua Wastelen. Membunuh gadis suci sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap seluruh gunung gue. Pemuda pembawa peti mati memang layak menjadi pemuda pembawa peti mati. Sebelumnya, dia menyinggung seluruh klanhan. Sekarang, dia menyatakan perang terhadap seluruh gunung gue. Di benua ini, kurasa hanya dia yang punya kekuatan dan keyakinan untuk melakukannya. Tetapi, bagaimanapun juga, pemuda pembawa peti mati itu tidak tahan melihat orang-orang dari gunung gue bersikap begitu sombong di gurun es dan salju. Dapat dikatakan, dia melakukannya untuk kita. Bagi kami, dia menjadi musuh klanhan dan gunung gue. Petik 2 Sebenarnya, saya sudah lama mengetahui bahwa pemuda pembawa peti mati itu adalah pemuda yang dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh gunung gue di hutan belantara es dan salju. Namun, saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang diinginkan oleh gunung gue adalah keberadaan seperti itu. Beraninya orang-orang dari gunung gue memasuki hutan belantara es dan salju untuk memburunya. Mereka hanya mencari kehancuran mereka sendiri. Mungkin, sejak Guyan mengeluarkan surat perintah penangkapan atas bakat surgawi ini, dia memang ditakdirkan mengalami nasib menyedihkan. Ah! Ah! Bunuh aku! Ah! Bunuh saja aku! Saya mohon padamu! Saya benar-benar salah! Ubah saja aku menjadi abu! Aku tidak ingin terus menderita seperti ini! Ah! Pada saat ini, jeritan memilukan wanita itu bergema di seluruh padang belantara es dan salju saat ia memohon belas kasihan. 1214 Ah! Ah! Bunuh aku! Ah! Bunuh saja aku! Saat ini, semua orang di kota es dan salju terpencil tahu bahwa jiwa Guyan tengah dibakar oleh api berwarna merah darah, yang pastinya lebih menyakitkan daripada terbakarnya tubuh fisiknya. Namun, ketika mereka mendengar Guyan, yang telah berubah menjadi roh jahat, menjerit kesakitan, mereka memohon agar pemuda itu membiarkannya menghilang. Kemudian, satu demi satu, mereka semua terkejut. Terutama mereka yang berasal dari gunung Guye, mereka menjadi semakin panik. Setelah jiwa Guyan dihancurkan, giliran mereka. Huh! Jalang! Sekarang Anda tahu apa artinya lebih baik mati. Ketika si Feng mendengar Guyan, yang telah berubah menjadi roh jahat, memohon belas kasihan, dia mencibir sambil melihat api merah darah yang mengamuk dan berkata. Mendengar suara si Feng, Guyan langsung berteriak lagi, Aku tahu. Aku tahu. Bunuh aku. Ah! Ini sangat menyakitkan. Ah! Guyan, yang telah berubah menjadi hantu ganas, sangat menyesal saat ini. Dia menyesal telah menyinggung orang ini. Dia menyesal harus mati dan berubah menjadi hantu yang ganas. Jika dia meninggal seperti itu, dia akan menghilang dari dunia ini. Itu akan melegakan. Mendengarkan suara wanita jalang itu yang menyakitkan dan penuh penyesalan. Membuat perempuan jalang ini mengalami gangguan mental, dan membuatnya mengalami penyiksaan yang lebih buruk daripada kematian, dendam si Feng bisa dianggap telah benar-benar terbalas. Tidak peduli siapa pihak lainnya. Tidak peduli dari kekuatan apa mereka berasal. Selama mereka menyinggung si Feng, dia pasti akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Ini adalah gaya si Feng yang tidak berubah. Ah, ah, bunuh aku. Merasa bahwa si Feng tidak mengatakan apa-apa dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Gu Yan, hantu ganas dalam api berdarah, sekali lagi berteriak dan memohon belas kasihan. Mendengar permohonan Gu Yan, si Feng tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya. Bang, suara ledakan terdengar saat si Feng langsung menghancurkan api berwarna darah yang mengamuk hingga menjadi ketiadaan. Orang suci gunung Gu Yan, telah berubah menjadi roh jahat. Dia akhirnya mendapatkan kelegaan yang dia inginkan, tapi dia dihancurkan berkeping-keping oleh si Feng. Kesadarannya hancur, berubah menjadi energi jiwa yang paling murni. Kemudian, rune petir putih di jari tengah tangan kanan si Feng, yang memegang peti mati putih-pucat, menyambar petir putih. Kekuatan jiwa murni kemudian melesat ke arah tangan kanan si Feng dan dengan cepat dilahap oleh pedang petir haus darah. Gu Yan terbunuh dan jiwanya dilahap oleh pedang guntur yang haus darah. Darah Gu Yan tanpa sadar telah diserap oleh pedang guntur yang haus darah. Kekuatan kematiannya dikumpulkan di telapak tangan kirinya oleh si Feng menggunakan teknik rahasia jewyu. Meskipun energi di pusat energi gila si Feng telah mencapai lingkaran besar kesempurnaan, kekuatan kematian seorang demigod dari Samsung tidak bisa disiasiakan begitu saja. Setelah mengubah Gu Yan menjadi abu, tatapan si Feng menyapu kehampaan ke segala arah. Dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari gunung Gu E. Orang-orang ini, mereka semua mengikuti Gu Yan untuk membunuhnya. Meskipun mereka semua takut padanya sekarang, jika dia dikalahkan hari ini. Orang-orang ini pasti akan memperlihatkan wajah ganas mereka kepadanya. Karena mereka semua ada di sini untuk membunuhnya, maka mereka harus mati. Ada lebih dari 200 ahli demigod. Kebanyakan dari mereka berada di alam demigod bintang 1 sementara beberapa lainnya berada di alam demigod bintang 2. Membunuh mereka dan melahap darah dan jiwa mereka sudah cukup untuk membuat pedang guntur haus darah berevolusi sekali lagi. Kemudian, si Feng memandang orang-orang dari gunung Gu E. Sudut mulutnya tiba-tiba melengkung menjadi senyuman sinis. Saat mereka melihat senyum sinis di wajah si Feng, hati para murid gunung Gu E bergetar. Perasaan yang sangat buruk muncul di hati mereka. Apakah itu akan datang? Iblis ini telah menyiksa Gu Yan yang telah berubah menjadi hantu hingga mati. Sekarang, apakah giliran mereka untuk melakukan hal yang sama? Pada saat ini, seseorang buru-buru memohon belas kasihan si Feng, tidak. Jangan bunuh aku. Saya hanya datang ke hutan belantara es dan salju di bawah perintah orang suci, Gu Yan. Dengan statusku di gunung Gu E, aku tidak akan pernah berani menentang perintah sang saintes. Begitu murid itu selesai berbicara, murid lain dari gunung Gu E dengan cepat menambahkan, benar. Kami semua mengikuti perintah orang suci. Ayo pergi, kita semua tidak bersalah. Mari kita pergi. Mari kita pergi. Gelombang permohonan belas kasihan terdengar terus-menerus. Meskipun mereka adalah murid gunung Gu E, meskipun mereka pernah sangat sombong di depan orang lain dan merasa bahwa mereka hebat dan berkuasa sebagai murid gunung Gu E, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala mereka yang sombong di depan pemuda yang kuat dan kejam yang membawa peti mati ini. Mereka menunjukkan ekspresi menyedihkan seolah-olah mereka tidak punya pilihan lain. Namun, si Feng tidak peduli dengan permintaan menyedihkan ini. Sambil berpikir, dia berkomunikasi dengan binatang bulan darah di pedang guntur yang haus darah. Ayo, nikmatilah sepuasnya. Semua orang ini milik Anda. Huh, tidak bersalah. Mereka semua ada di sini untuk membunuhnya. Beraninya mereka mengatakan mereka tidak bersalah. Mengaum. Tiba-tiba, auman binatang buas bergema di langit. Petir putih yang kuat tiba-tiba muncul di tangan kanan si Feng. Pola petir putih kembali menjadi pedang guntur yang haus darah. Kemudian, pedang guntur yang haus darah tiba-tiba bergerak dan menusuk ke arah orang-orang dari gunung gue. Si Li, keluarlah juga. Cepatlah habisi mereka. Setelah pedang petir haus darah terbang, si Feng bergumam. Gumaman itu bergema di ruang di dalam prasasti berdarah. Tak lama setelah itu, cahaya berdarah besar bersinar di bawah si Feng. Setelah cahaya berdarah memudar, seekor ular besar berkepala empat muncul. Mereka adalah empat avatar dari delapan li ular abadi. Mengaum, 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 mengaum. Saat ular berkepala empat itu keluar dari prasasti berdarah, ia mengangkat kepalanya dan meraum ke langit, yang mengguncang langit dan bumi. Pergi, si Feng berkata kepada ular berkepala empat dengan suara rendah. Tubuh ular raksasa itu tiba-tiba bergerak pada saat ini, mengikuti dari dekat pedang guntur haus darah yang menerkam ke depan. Api merah, badai pasir kuning, es biru, dan kilat umus sudah muncul di mulut keempat ular, siap menyerang kapan saja. Kota kita yang tandus karena es dan salju dibantai secara brutal oleh klan Han belum lama ini. Tanpa diduga, pembantaian baru akan segera dimulai dalam beberapa hari. Kata seseorang di kota gersang es dan salju. Kini setelah Saintes Gu Yan terbunuh dan penduduk Gunung Gu E telah menjadi domba yang menunggu untuk disembeli, penduduk kota es dan salju yang tandus telah keluar dari rumah salju mereka. Setelah orang itu selesai berkata demikian, segera ada yang membantah. Bagaimana kedua hal ini bisa disebutkan dalam satu tarikan napas yang sama. Klan Han adalah penyerbu. Bagaimanapun, remaja yang membawa peti mati itu adalah pembela kota tandus es dan salju kita. Dia adalah pahlawan kota es dan salju. 1215 Ah, 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 ah. Jeritan sengsara terus-menerus bergema di atas kota hutan belantara es dan salju. Ular berkepala empat dan pedang guntur yang haus darah telah memulai pembantaian terhadap penduduk Gunung Gu E. Ular berkepala empat adalah binatang buas alam demigot Samsung. Pedang petir haus darah adalah senjata demigot Samsung yang telah menyatu dengan sumber dewa yang legendaris. Pedang itu benar-benar tak terhentikan saat membantai seniman bela diri alam bintang satu dan bintang dua di Gunung Gu E. Semua orang di bawah Samsung realem seperti semut. Mengaum, 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 mengaum. Keempat kepala ular berkepala empat itu menyemburkan api, badai pasir, es, dan petir ke arah murid-murid Gunung Gu E. Ekor ular itu, yang bersinar dengan empat warna berbeda, juga melambai dan memanen kehidupan. Darah dan jiwa para murid Gunung Gu E yang mati melonjak menuju pedang guntur yang haus darah. Kekuatan misterius kematian yang dihasilkan oleh kematian mereka melonjak menuju Si Feng di kehampaan yang jauh. Si Feng masih menggunakan teknik rahasia Jeyu. Dia membentuk cetakan tangan dengan tangan kirinya dan mengumpulkan kekuatan kematian ke tangan kirinya. Dia kemudian menggabungkannya dengan kekuatan kematian Samsung demigod realem milik Gu Yan. Kekuatan kematian yang dihasilkan lebih dari 200 ahli alam demigod tidak bisa disiasiakan. Ketika Si Feng berhasil menerobos ke alam berikutnya, dia tidak tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan oleh pusat energi gilanya. Oleh karena itu, Si Feng menggunakan teknik rahasia Jeyu untuk mempertahankan kekuatan kematian. Raungan Raungan keras terdengar. Ruang bergetar, dan kilat putih menerangi separuh langit. Roh senjata, bloody lunar beast, tampak seperti binatang petir raksasa. Tubuhnya yang besar bersinar dengan petir putih. Ia muncul dari blot tirsti thunder sword dan meraung ke langit. Binatang bulan berdarah membuka mulutnya dan menyedot semua darah dan jiwa yang mengalir ke arahnya. Kemudian, ia mengunyah dengan mulut penuh. Terdengar suara, krek, krek. Pedang petir haus darah berubah menjadi sambaran petir putih dan melesat cepat, menembus tubuh para seniman bela diri Gunung Gue. Prajurit yang tubuhnya telah tertusuk oleh pedang guntur yang haus darah. Bai Lei yang kejam akan terus-menerus keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia akan berubah menjadi manusia petir putih. Lalu, langsung hancur. Ah! Beberapa murid Gunung Gue berteriak kesakitan, sementara yang lain berteriak kaget. Mereka cepat-cepat mundur, menjauhkan diri dari dua binatang buas itu. Ah! Namun, sepuluh murid Gunung Gue yang hendak melarikan diri dari kota hutan belantara es dan salju langsung terbakar saat mereka mengeluarkan jeritan yang melengking dan menyakitkan. Mereka seakan lupa bahwa di dunia ini hanya ada dua binatang buas, sebilah pedang petir yang mematikan, dan seorang pemuda yang membawa peti mati. Ada juga pesona api yang dibuat oleh putra suci tanah suci api, Huoyu. Seolah-olah jaring yang tak terhindarkan telah dipasang di bawah formasi batas api. Para murid Gunung Gue yang terbakar api langsung terbakar sampai mati. Darah merah cerah dan jiwa dalam nyala api berlari menuju blue di lunar bis. Kekuatan kematian kemudian berkumpul menuju Sifeng. Para seniman bela diri Gunung Gue yang memohon belas kasihan melihat bahwa tidak peduli bagaimana mereka memohon, pemuda yang membawa peti mati itu masih terlihat dingin dan acuh tak acuh. Namun, tidak ada cara untuk melarikan diri. Tidak ada cara untuk mundur. Saat ini, banyak seniman bela diri Gunung Gue mulai melawan dan melawan. Membunuh. Sekarang, kita hanya bisa menggabungkan kekuatan. Bunuhlah kami agar bisa keluar dari dunia ini. Membunuh. Seorang murid Gunung Gue meraung marah dengan ekspresi galak di wajahnya. Namun, dua binatang buas dan pedang petir adalah eksistensi yang tidak bisa kita lawan. Terlebih lagi, ada juga si biksu api dan pemuda yang membawa peti mati itu. Seseorang meraung putus asa. Raungannya seperti menuangkan air dingin ke orang lain. Namun, itulah kebenarannya. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka. Namun, apakah kita punya pilihan? Apakah saya harus berdiri diam dan menunggu untuk dibunuh? Saya, aku tidak ingin mati. Seseorang berteriak dengan enggan. Orang suci api. Aku, Gu Yun, mohon padamu. Asal kau menyingkirkan batasan itu dan membiarkanku hidup. Aku, Gu Yun, akan mengingat kebaikanmu ini sepanjang hidupku. Seorang seniman bela diri Gunung Gue merasa tidak ada gunanya memohon kepada pemuda yang membawa peti mati itu. Jadi ia mengubah sasarannya dan meminta bantuan Huo Yu. Selama Huo Yu menghilangkan batas itu, dia mungkin bisa melarikan diri dari negeri mimpi buruk ini. Ah, 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 ah. Saat para seniman bela diri meraung, jeritan di dunia tidak berhenti. Pembantaian antara dua binatang buas raksasa dan pedang guntur haus darah terus berlanjut. Raksasa petir yang ganas, binatang bulan berdarah, membuka mulutnya dan menelan seorang prajurit alam demigot bintang satu. Setelah itu, ia mengunya dengan mulut yang besar. Jeritan yang sangat menyedihkan keluar dari mulutnya. Mendengar suara kunyahan dan jeritan yang menyedihkan membuat rambut seseorang berdiri tegak dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Murid Gunung Gue yang tersisa kurang dari seratus dari sebelumnya dua ratus. Ketika Santo Api, Huo Yu, mendengar kata-kata dari seniman bela diri Gunung Gue, dia masih bersikap seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya dan tidak menjawab. Pada saat ini, murid Gunung Gue lainnya berbicara. Fire Saint, aku punya adik perempuan yang berbakat dan cerdas. Dia bisa dianggap cantik. Jika kamu membiarkanku hidup hari ini, maka malam pertama adikku akan menjadi milikmu. Ekspresi Huo Yu berubah ketika dia mendengar kata-kata murid Gunung Gue. Dia mengungkapkan ekspresi marah dan berteriak dengan jujur, Saya, Huo Yu, bukan orang bejat seperti yang Anda katakan. Saya pantas mati. Huo Yu menunjuk murid Gunung Gue. Segera setelah itu, suhu yang sangat tinggi langsung menyelimuti murid Gunung Gue. Api yang berkobar langsung menelan tubuhnya. Ah, gelombang tangisan menyedihkan lainnya bergema di dunia ini. Huff, bodoh sekali. Huo Yu melihat api yang menyala-nyala dan mendengus dingin. Dia lalu berpikir dalam hati, orang ini benar-benar sedang mencari kematian. Orang ini hanya mencari kematian. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu kepadaku di depan begitu banyak orang. Huff, mengapa kamu tidak memikirkan siapa aku? Dia, Huo Yu, adalah tanah suci dari orang suci api. Reputasinya juga terkait dengan reputasi seluruh Fire Secret Ground. Bahkan jika dia, Huo Yu, menginginkan malam pertama adik perempuannya, dia harus mengaturnya secara diam-diam dan tidak memberi tahu siapapun. Namun, si bodoh ini justru berteriak begitu keras hingga suaranya bergema di seluruh dunia. Hal ini dilakukan untuk memaksa Huo Yu, membunuhnya terlebih dahulu guna menunjukkan bahwa Huo Yu tidak tergoda oleh kecantikan dan bukan orang yang bejat. Untuk menunjukkan bahwa kata-kata itu merupakan penghinaan terhadap Huo Yu. Namun sekali lagi, setan ini ingin semua murid gunung gue mati. Oleh karena itu, meskipun Huo Yu tertarik pada malam pertama adik perempuannya, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Dibandingkan dengan metode, iblis, godaan malam pertama seorang wanita cantik harus ditekan dengan paksa. 1216. Orang-orang gunung bencana kuno dibunuh satu demi satu. Menyaksikan seniman bela diri dari gunung bencana kuno dibunuh satu demi satu di kehampaan, orang-orang di kota hutan belantara es dan salju berseru. Mereka pertama-tama menyinggung remaja pembawa peti mati. Seseorang berkata, mereka berani mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk remaja pembawa peti mati dan bahkan memasuki hutan belantara es dan salju untuk memburunya. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Itu benar. Gunung bencana kuno adalah salah satu kekuatan utama di benua wastelen kita. Mengapa murid-murid mereka begitu bodoh dan melebih-lebihkan diri mereka sendiri? Berani sekali mereka memburu orang seperti itu. Aku jadi penasaran siapakah yang berani menyinggung gunung gue, khususnya sang santa dari gunung gue. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang di gunung bencana kuno akan begitu buta hingga menyinggung perasaan seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Gunung bencana kuno pernah memerintahkan orang-orang di hutan belantara es dan salju untuk menghancurkan batu giyok tulang untuk memberitahu mereka saat mereka melihat remaja ini. Jika tidak, seluruh klan mereka akan dimusnahkan. Untungnya, saya tidak bertemu dengan remaja pembawa peti mati saat itu. Kalau tidak, aku mungkin telah menghancurkan bonjade di bawah ancaman gunung bencana kuno. Sekarang, aku akan menjadi mayat beku di hutan belantara es dan salju. Ya, gunung bencana kuno benar-benar menimbulkan banyak masalah kali ini. Mereka tidak hanya mengadili kematian, tetapi mereka juga hampir melibatkan kita. Mengaum. 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 Dalam kehampaan, jeritan manusia telah berhenti, namun auman binatang buas terus berlanjut. Saat ini, lebih dari 200 orang di gunung bencana kuno semuanya telah mati dalam kehampaan. Darah dan jiwa lebih dari 200 dewa telah dilahap oleh binatang bulan berdarah. Pada saat ini, binatang bulan berdarah putih yang besar itu tampak seperti hendak meledak. Ia menjadi semakin ganas, ganas, dan penuh kekerasan. Bahkan pedang guntur haus darah yang melayang di bawah binatang bulan berdarah pun bergetar hebat. Si Feng, yang berada di kehampaan jauh, telah merasakan binatang bulan berdarah dan pedang guntur yang haus darah. Itu akan membuat terobosan. Setelah membunuh dan melahap di hutan belantara es dan salju selama jangka waktu tertentu, binatang bulan berdarah akhirnya mencapai binatang bulan berdarah. Ia akhirnya memberi makan binatang bulan berdarah. Raung, binatang bulan berdarah itu meraung marah lagi. Pada saat ini, petir putih pada binatang bulan berdarah dan pedang petir haus darah menjadi sangat ganas. Dua lampu merah darah yang sangat terang bersinar dari binatang bulan berdarah dan pedang petir haus darah pada saat yang sama. Boom, sebuah ledakan dahsyat terdengar, seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi. Pedang guntur haus darah, dia akhirnya maju lagi, dari pedang demigod Samsung hingga pedang demigod bintang 4. Sekarang setelah berhasil berevolusi, ia telah membunuh dan melahap mereka semua. Pada saat ini, tubuh raksasa binatang petir penghisap darah perlahan memudar ke dalam kehampaan dan kembali ke pedang petir penghisap darah. Adapun pedang petir haus darah, ia berubah menjadi sambaran petir putih yang melesat melintasi langit. Dia segera terbang kembali ke Sifeng. Ini adalah pedang pertempuran dewa setengah. Setelah melahap darah dan jiwa orang-orang dari gunung gue, ia benar-benar berevolusi. Pedang ini bahkan bisa naik pangkat. Peringkat dari Samsung hingga demigod. Ia telah berevolusi menjadi demigod bintang 4. Huoyu, yang berada di kehampaan jauh, menatap pedang guntur haus darah yang telah berubah menjadi kilat putih dan berseru. Pada awalnya, dia melihat Sifeng menggunakan pedang panjang berwarna merah darah. Itu hanyalah pedang pertempuran demigod bintang 2. Kemudian, dia memasuki ruang itu untuk bercocok tanam. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa pedang orang ini memancarkan aura gemuruh yang tak tertandingi. Itu bahkan senjata pesilat setengah dewa bintang 2. Itu telah menjadi senjata demigod Samsung. Saat itu, Huoyu bertanya-tanya apa yang terjadi ketika dia tidak ada. Apa yang sudah terjadi? Sekarang, Huoyu telah melihat pedang pertempuran ini dengan matanya sendiri. Itu telah berevolusi setelah melahap darah dan jiwa seniman bela diri. Bahkan dia, putra suci Huoyu, belum pernah mendengar senjata setengah dewa seperti itu. Jika dunia mengetahuinya, pedang pertempuran ini pasti akan menjadi harta karun yang diperjuangkan semua orang. Dapat dikatakan bahwa senjata perang ajaib ini tidak kalah dengan senjata dewa sejati sama sekali. Jika memang benar-benar dapat bertumbuh tanpa henti, dapat dibayangkan jika suatu kekuatan, terutama kekuatan yang memiliki fondasi yang kuat seperti tanah suci Huoyu, memiliki senjata perang seperti itu, maka jika dapat tumbuh dengan cara melahap jiwa dan darah, serta dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka ia akan berevolusi menjadi pedang ilahi yang mengerikan. Mungkin suatu hari nanti, tanah suci Huoyu bisa mengandalkan pedang suci ini untuk memerintah seluruh benua Wastelen. Berapa banyak harta yang dimiliki iblis ini? Ini, hanyalah harta karun yang mengharukan. Huoyu memandang iblis yang membawa peti mati itu dan bergumam di dalam hatinya. Huoyu sudah tergoda saat melihat pohon api orang ini. Kemudian, dia mengeluarkan peti mati dewa. Sekarang, dia menemukan bahwa dia juga memiliki pedang pertempuran petir yang dapat berevolusi. Pedang itu, mengapa aku merasa auranya semakin kuat dan kuat? Di kota es dan salju, meskipun orang-orang ini tidak dapat merasakan mutu pedang pertempuran, mereka dapat merasakan bahwa auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, seseorang berkata, pedang ini adalah pedang milik pemuda pembawa peti mati. Wajar jika auranya kuat atau lemah setiap saat. Tidak mengherankan jika tiba-tiba berevolusi menjadi pedang pertempuran dewa sejati. Ya, pedang ini adalah pedang tempur para pemuda pembawa peti mati. Segera, pedang guntur haus darah kembali ke Sifeng. Petir putih menyambar dan berubah menjadi tanda guntur putih di jari tengah tangan kanan Sifeng. Ular berkepala empat itu juga kembali ke Sifeng. Ular besar itu berhenti di kekosongan di bawah Sifeng. Kemudian, Sifeng melihat ke arah kota salju di bawahnya. Kota ini adalah kota S dan salju. Kali ini, Sifeng akhirnya tiba setelah banyak kesulitan. Akhirnya, ia dapat meninggalkan dunia S dan salju ini melalui formasi transmisi antardomain luar angkasa. Setelah melirik kota S dan salju sebentar, Sifeng akhirnya memusatkan pandangannya pada bangunan tertinggi dan termegah yang tampak seperti istana S di kaki kota S dan salju. Bangunan ini jelas merupakan kediaman orang dengan otoritas tertinggi di kota S dan salju. Formasi transmisi antardomain ruang angkasa pasti ada di dalamnya. Pada saat ini, cahaya menyala-menyala di samping Sifeng. Huoyu telah tiba di sampingnya. Sifeng membuka mulutnya dan bertanya, apakah formasi transmisi antardomain luar angkasa di kota S dan salju ada di gedung ini. Mendengar perkataan Sifeng, Huoyu mendesah pelan dalam hatinya, aduh, apakah kita akan kesana sekarang? Tanah orang jahat, jurang jahat. Begitu dia memasuki jurang jahat, akan menjadi masalah apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Meskipun Huoyu sangat enggan pergi ke Evil Abyss, dia tidak punya pilihan lain. Kemudian, Huoyu mengangguk sedikit dan menjawab, istana S ini milik Nyonya S, pemilik kota S dan salju. Formasi transmisi antardomain luar angkasa ada di dalam. 1217 Ayo pergi! Di atas kota S dan salju, Sifeng menatap istana S dan salju sambil memberitahu Huoyu dengan tenang. Segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, ular buah berkepala empat itu kembali ke dunia prasasti berdarah dengan kilatan cahaya berdarah. Pada saat yang sama, Sifeng menghilang dari sisi Huoyu dan melesat menuju istana S dan salju. Begitu Sifeng pergi, Huoyu buru-buru berubah menjadi api dan mengejarnya. Sifeng dan Huoyu segera tiba di gerbang istana S dan salju. Melihat remaja ini membawa peti jenazah memasuki kota belantara S dan salju, mereka yang berada di dekatnya buru-buru minggir untuk menjaga jarak darinya. Ini adalah seorang pemuda pembawa peti mati yang telah melumpuhkan lengan pembangkit tenaga listrik luar biasa dengan satu peti mati. Mereka bisa merasakan pencegahan yang tak terlihat dari pemuda pembawa peti mati ini. Itu adalah kitak kasat mata dari sebuah pembangkit tenaga listrik. Mengabaikan yang lain, Sifeng dan Huoyu langsung berjalan menuju gerbang tertutup istana S dan salju. Saat mereka bergerak maju, gerbang istana S dan salju perlahan didorong terbuka oleh kekuatan tak terlihat, yang menimbulkan suara, bum-bum-bum, seolah-olah ada monster S raksasa yang sedang mengeram. Tak lama kemudian, hamparan S dan salju yang lebar pun terlihat. Sifeng dan Huoyu melintas ke istana S dan salju dan menghilang dari pandangan publik. Kedua gerbang istana S dan salju perlahan tertutup. Remaja pembawa peti mati memasuki istana S dan salju Lady Ice. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah pemuda yang membawa peti mati itu mengenal nyonya S? Konon katanya ada kekuatan yang tak tertandingi di pihak Lady Ice. Konon dulunya banyak kekuatan yang menyelinap ke Ice and Snow Wilderness dan ingin merampok senjata abadi kita, Ice and Desolate Mirror. Namun, Ice and Desolate Mirror tetap berada di tangan Lady of Ice sepanjang waktu. Orang-orang mengatakan itu. Itulah kekuatan di pihak Lady Ice yang menyerang mereka yang ingin merampok cermin S dan cermin sunyi. Mereka semua dipukul mundur. Mungkinkah pemuda yang membawa peti mati itu adalah ahli tak tertandingi di sisi nyonya S? Itu sebabnya dia melindungi kota S dan salju kita dan tidak mengizinkan siapapun menyerangnya. Tapi, berapa umur remaja pembawa peti mati ini? Hal-hal itu sudah tersebar lebih dari 10 tahun. Saat itu, remaja pembawa peti mati itu bahkan belum lahir. Belum lagi kekuatannya yang tak tertandingi. Sebenarnya, remaja pembawa peti mati ini terlihat mudah. Mungkin karena dia terlihat sangat mudah. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui siapa dia? Mungkin dia telah hidup selama ratusan, ribuan tahun, atau bahkan lebih lama. Dalam sepersekian detik, orang-orang di kota hutan Belantara S dan salju mulai berdiskusi dan berspekulasi tentang sangtai. Bahkan ada yang menduga bahwa remaja pembawa peti mati ini memiliki hubungan dengan Lady Ice. Dia, siapakah pemilik sebenarnya dari Ice and Snow City? Biarkan Nyonya S yang menanganinya. Ada rumor yang lebih konyol lagi. Mereka mengatakan bahwa pemuda yang membawa peti mati itu adalah ayah kandung Nyonya S. Segala sesuatu di Istana S dan salju tampak sangat jernih, seolah-olah semua yang ada di sini terbuat dari kristal. Kristal-kristal itu memancarkan cahaya dingin, membuat Istana S dan salju itu menjadi terang. Sangat mempesona. Si Feng dan Huoyu bergerak cepat. Si Feng berkata, kamu sangat akrab dengan Istana S dan salju ini. Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Tentu saja, Huoyu menjawab, tanah suci api kami berada di hutan belantara timur. Ketika saya memasuki hutan belantara selatan, saya datang ke kota S dan salju beberapa kali dan mengambil formasi teleportasi antar domain untuk kembali. Seperti benua Tianheng, benua Wastelen dibagi menjadi lima wilayah. Di benua Wastelen, wilayah disebut tanah terlantar. Mereka adalah Wilderness Timur, Wilderness Selatan, Wilderness Barat, Wilderness Utara, dan Wilderness Tengah. Hutan belantara gunung luo tempat Si Feng tinggal dan hutan belantara es dan salju semuanya milik hutan belantara selatan. Sekarang mereka akan pergi ke Evil Abyss, yang terletak di Central Wilderness, area paling sentral dari Central Wilderness. Mendengar kata-kata Huoyu, Si Feng menganggup pelan. Ketika dia mengatakan bahwa dia ingin meminjam formasi teleportasi antar domain, Lady Ice ragu-ragu. Namun, akan berbeda jika dia meminjamnya dengan identitas Huoyu. Di bawah pimpinan Huoyu, mereka segera memasuki daratan es dan salju. Di kejauhan, sebuah altar kuno dan tinggi yang terbuat dari tulang-tulang makhluk tak dikenal muncul di hadapan mereka. Si Feng merasakan sejenak dan segera merasakan fluktuasi energi luar angkasa di sana. Meskipun altar teleportasi ini berbeda dari yang ada di benua Tianheng, energi spasial yang mengalir memang merupakan formasi teleportasi. Altar tulang putih itu diukir dengan karakter-karakter misterius dan kuno yang padat. Karakter-karakter ini adalah pola-pola formasi spasial. Namun, Si Feng tidak dapat mengenali satupun dari mereka. Mereka jelas berbeda dari pola-pola formasi pada formasi teleportasi di benua Tianheng. Walaupun berbeda, mereka mencapai hasil yang sama melalui cara yang berbeda. Kemudian, dua sosok muncul di altar tulang putih yang tinggi pada saat yang sama. Mereka adalah Si Feng dan Huoyu, yang muncul di altar tulang putih. Setelah tiba, Huoyu tahu apa yang harus dilakukan tanpa instruksi Si Feng. Batu tulang berisiki primordial yang tak terbatas terbang keluar dari cincin tulang Huoyu dan masuk ke delapan alur di altar tulang putih. Metode aktifasi altar tulang putih ini mirip dengan yang ada di benua Tianheng. Pada saat yang sama, Huoyu mulai menyesuaikan koordinat. Sasarannya adalah Central Wilderness. Pada saat ini, Huoyu berkata kepada Si Feng, Bos, altar akan diaktifkan dalam waktu setengah jam. Kemudian kita bisa pergi ke Central Wilderness. Mendengar kata-kata Huoyu, Si Feng mengingat semua yang telah terjadi di Desolate Aiswastelen selama periode waktu ini, dan dia menghela nafas dalam hati, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat yang merepotkan ini dan menuju ke Central Desolate Aiswastelen, lalu memasuki nefas abis. Lalu, kita bisa kembali ke benua Tianheng. Namun, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba bergema di atas Si Feng dan Huoyu, jika kamu ingin pergi, tunggu sebentar. Hem, ketika Si Feng mendengar suara ini, alisnya tiba-tiba berkerut. Suara ini milik seorang wanita. Bisa dibilang manis dan lembut. Terlebih lagi, Si Feng tidak asing dengan suara ini. Begitu pula Huoyu. Tak lama setelah itu, Si Feng dan Huoyu mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan menatap pendatang baru. Di atas mereka berdua, sosok putih cantik perlahan muncul dan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Pendatang baru itu mengenakan jubah putih. Dia lembut, bermartabat, cantik dan menawan. Dia adalah pemilik hutan belantara es dan salju, nyonya es. 1218 Melihat Lady Ace tiba-tiba muncul pada saat ini dan mengatakan sesuatu seperti, mari kita tunggu sebentar, wajah Si Feng berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata, apa? Ada apa? Apakah kamu mencoba menghentikanku menggunakan altar formasi teleportasi ini? Wanita ini adalah demigod bintang 5 dan memiliki cermin es desolate yang misterius. Di masa lalu, Si Feng cukup takut padanya, namun, dengan peti mati di pundaknya, dia tidak peduli sama sekali padanya. Sekarang, jika dia ingin mengaktifkan susunan teleportasi ini, siapa yang bisa menghentikannya? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, nyonya es berkata dengan tenang, kamu dapat menggunakan susunan teleportasi ini jika kamu mau. Namun, karena itu milik hutan belantara es dan salju, anda harus menjaganya. Itu milik hutan belantara es dan salju. Mendengar kata-kata Lady Ace, kerutan Si Feng semakin dalam. Wanita ini sepertinya mengatakan bahwa dia telah mengambil sesuatu milik hutan belantara es dan salju. Setelah itu, Si Feng berbalik dan melirik peti mati pucat di bahunya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi dan bertanya pada Lady Ace, apakah kamu membicarakan benda yang ada di pundakku ini? Nyonya es menganggup pelan dan berkata, benar sekali. Dia kemudian berkata dengan ekspresi serius. Seratus tahun yang lalu, perubahan besar terjadi di hutan belantara es dan salju, di mana peti mati abadi ini tiba-tiba menghilang. Sekarang setelah Anda menemukannya, Anda harus membiarkannya kembali ke Ice and Snow Wilderness. Mengingat penampilannya, jika Si Feng tidak melihat dengan matanya sendiri bahwa peti mati ini telah mengikutinya ke benua Wastelen, dia akan mempercayai omong kosongnya. Hoho, konyol, konyol. Mendengar kata-kata serius Lady Ace, Si Feng tertawa terbahak-bahak. Si Feng tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apa maksudmu? Mendengar tawa Si Feng, wajah Lady Ace langsung berubah dingin. Dia bertanya pada Si Feng dengan dingin. Apa arti Ben Sao? Huh, Si Feng mendengus dingin, dan berteriak pada Lady Ace di langit, jalan. Membuat kebohongan di depan Ben Sao. Bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Anda, ketika dia mendengar kata-kata dingin Si Feng, wajah menawan Lady Ace menjadi sangat dingin dan tidak sedap dipandang. Dia memang mengarang kata-kata itu. Dia belum pernah mendengar tentang peti mati sekuat itu. Tidak ada legenda tentang peti mati di hutan Belantara Es dan Salju sama sekali. Namun meskipun itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia masih percaya bahwa peti itu milik Ice and Snow Wilderness. Namun, tidak masalah apakah peti itu milik Ice and Snow Wilderness atau bukan. Yang penting adalah dia ingin mendapatkan peti mati abadi yang kuat ini. Karena dia adalah pemilik hutan Belantara Es dan Salju, dia memutuskan bahwa peti mati ini pasti miliknya. Tak lama kemudian, Lady Ace berteriak dingin pada Si Feng, dengan statusku, bagaimana mungkin aku mengarang kebohongan di hadapanmu. Sepertinya Anda ingin memiliki harta karun dari Ice and Snow Wilderness ini. Hoho, mendengar kata-kata Lady Ace, Si Feng tersenyum lagi. Si Feng mengungkapkan senyuman lain, beraninya kamu mengatakan bahwa itu milik hutan Belantara Es dan Salju. Jalan, kenapa kau tidak bilang saja kalau itu yang terbaring di peti mati? Nenek moyangmu yang mana? Beraninya kamu. Mendengar perkataan Si Feng, Lady Ace langsung berteriak sambil menunjuk Si Feng, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Kau sedang mencari kematian. Saat raungan Lady Ace terdengar, badai angin yang sangat dingin tiba-tiba bertiup. Di tengah badai angin, kepingan Salju berkibar tertiup angin. Aura yang sangat dingin terpancar dari badai Salju. Suara, kaca, 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 terus bergema di alun-alun. Di bawah aura yang sangat dingin dan suram itu, ruang angkasa terus-menerus dibekukan menjadi es. Suhu di ruang ini sangatlah dingin. Tampaknya segalanya akan membeku. Ki ini. Ekspresi Si Feng dan Huoyu berubah pada saat bersamaan. Aura yang berasal dari badai S di atas Lady Ichi Snow bahkan tidak sebanding dengan aura yang berasal dari tubuh Han Wei. Satu lagi demigod bintang sembilan yang tiada taranya. Si Feng berseru dalam hati. Pada saat ini, tangannya dengan erat mencengkeram peti mati dewa di bahunya. Pada saat ini, Huoyu memberitahu Si Feng secara rahasia, dikatakan bahwa Nyonya Es memiliki cermin penghancur es misterius yang lahir di dunia es dan salju. Ice Desolate Mirror sangat misterius sehingga tidak ada yang bisa melihat tingkatannya. Dikatakan bahwa itu mungkin adalah cermin abadi sejati yang legendaris. Tentu saja, cermin abadi sejati telah didambakan oleh banyak orang, termasuk beberapa tokoh tak tertandingi dalam kekuatan tiada taraf. Namun, setelah bertahun-tahun, Lady Ice masih hidup dengan cermin es yang sunyi di tangannya. Konon katanya ada kekuatan yang tak tertandingi yang menjaganya dalam kegelapan. Sepertinya dialah orangnya. Ketika badai angin muncul, Lady Ice berkata dengan dingin kepada Si Feng di bawah. Anak nakal, awalnya, selama kamu meletakkan peti mati abadi di hutan belantara es dan salju ini, aku bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Tapi sekarang, kamu harus tinggal di Ice and Snow Wilderness selamanya. Huff, Tuan muda ini ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk membuat Tuan muda ini tetap tinggal. Buka, pada saat ini, Si Feng mengeluarkan teriakan dingin. Dia meraih peti mati putih pucat dan tiba-tiba mengguncangnya. Pada saat yang sama, sosok Huoyu sekali lagi mulai mundur dengan cepat untuk menghindari pertempuran di sisi itu. Pada saat ini, ini bukan tentang Qi yang sangat menindas dari peti mati, tetapi pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya terlalu berbahaya. Retakan, suara tajam terdengar dari peti mati berwarna putih mematikan itu. Tutup peti matinya bergerak, memperlihatkan retakan kecil. Segera setelah itu, aura yang kuat dan dingin keluar dari peti mati berwarna putih pucat itu. Saat aura itu keluar, ekspresi Lady Ice Snow berubah drastis. Wajahnya yang menawan menjadi sangat terkejut. Sosoknya melesat cepat, dan dia melesat menuju badai es di atasnya. Ha, Si Feng meraung, tangannya mencengkeram erat peti mati berwarna putih pucat itu, dan sosoknya melesat maju. Jika dia ingin mengejar nyonya es itu, dia harus menghancurkan peti matinya terlebih dahulu. Ham, pada saat ini, suara dengusan dingin seorang pria terdengar di atasnya. Harung dingin ini datang dari angin topan. Tak lama kemudian, terdengar suara agung, Han Wei, si idiot itu. Saat aku membimbingnya ke area terlarang di hutan liar, aku tidak menyangka bahwa dia tidak hanya gagal membunuh bocah itu, tetapi juga kehilangan salah satu tangannya. Sungguh bocah yang tidak berguna. Memalukan sekali. Hari ini, saya ingin melihat betapa kuatnya peti mati ini. Beraninya bocah ini sombong. Dia sangat melanggar hukum. 1219 Setelah suara agung itu terdengar dari dalam badai salju, badai salju yang dahsyat dan kuat menyapu ke arah Si Feng, yang bergegas membawa peti mati di punggungnya. Si Feng hanya merasakan aura yang sangat kuat menekannya. Badai es itu benar-benar kekuatan absolut dari pesilat setengah dewa bintang 9. Ha, Si Feng tiba-tiba meraung keras. Menggunakan celah di peti mati, dia mengarahkan ke badai es yang melanda, dan kemudian dia meledakkannya dengan marah. Di bawah aura kuat yang meluap dari peti mati dewa, badai es dan salju yang tampaknya sangat dahsyat dan dahsyat terus menerus dihancurkan dimanapun peti mati dewa itu menghantam. Huh, Si Feng mendengus dingin. Kemudian, dia terus menyerang dengan peti mati yang saleh. Saat badai salju terus runtuh di bawah pemboman pendeta surgawi, seorang manusia es yang tampaknya terbuat dari es mengjulang di atas mereka. Tampaknya pria ini adalah pembangkit tenaga listrik tiadataranya di alam demigod bintang 9. Tubuhnya terbungkus es. Wujud aslinya tidak terlihat sama sekali. Kemudian, teriakan agung lainnya terdengar, peti mati yang saleh ini sungguh luar biasa. Tidak heran bahkan tangan Han Wei pun hancur. Kamu melarikan diri dari gurun es dan salju karena malu. Tidak buruk? Tidak buruk. Menghadapi serangan peti mati dewa Si Feng yang kuat, pria ini benar-benar memujinya. Si Feng tidak merasakan rasa takut dari suaranya. Lalu, wajah Si Feng berubah sangat serius. Setelah melihat kekuatan peti mati yang saleh, pria ini tidak menunjukkan rasa takut. Apakah ini berarti dia memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk menghadapi Si Feng atau peti mati ini? Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang lebih kuat, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau dia hanya berpura-pura. Pada saat ini, Ben Sao tidak punya jalan keluar. Dia harus maju dengan berani. Hancurkan dia menjadi beberapa bagian. Lalu, wajah Si Feng berubah serius. Wajahnya penuh tekat. Dia memegang rat peti mati dewa pucat itu dengan kedua tangannya. Dia terus menghancurkan ke atas dan menghancurkan badai salju yang dahsyat. Kemudian, dia terus membombardir manusia es itu. Melihat Si Feng semakin dekat dengan manusia es, dia akan membombardirnya dengan peti mati dewa di saat berikutnya. Pada saat ini, manusia es itu tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam, Suwe, R. Sebelumnya, Lady Ice telah mundur dengan cepat di bawah tekanan kuat dari peti mati. Sekarang, dia telah mundur ke atas manusia es dan menatap pertempuran di bawah. Mendengar manusia es memanggil, Suwe, R., wajah Nyonya es berubah. Nyonya es buru-buru menjawab, dimengerti. Saat dia menjawab, tangan Lady Ice membentuk bekas tangan. Kemudian, cermin es yang tampak kuno muncul di depan manusia es. Bagus, teriaksi manusia es. Lalu, tiba-tiba dia menamparkan cermin itu. Dan menamparkan cermin itu ke langit. Di bawah telapak tangannya, Ice Desolate Mirror bersinar dengan cahaya es yang sangat cemerlang, mewarnai ruang es dan salju yang luas dengan warna sedingin es. Itu adalah kekuatan es yang luar biasa kuat. Ia bangkit dari cermin es desolate. Pergi, manusia es itu berteriak pelan. Dia menggerakkan tangan kanannya ke bawah dan cermin es yang terpencil, yang memancarkan cahaya terang, terbang turun. Ia bergerak menuju peti mati dewa yang telah dihancurkan si Feng. Ledakan, pada saat ini, Ice Desolate Mirror dan peti mati es bertabrakan satu sama lain. Suara gemuruh terdengar, seolah langit runtuh dan bumi terbelah. Uh, teriakan kesakitan terdengar. Sosok si Feng, yang awalnya bergegas ke atas, jatuh dengan cepat ke tanah di bawah. Saat terjatuh, tangan si Feng masih menggenggam rat peti mati pucat itu. Ia takut peti itu akan terlepas dari tangannya. Dalam situasi ini, dia secara alami memahami pentingnya peti mati yang sale ini. Peti mati yang sale ada di sini. Dia, si Feng, ada di sini. Jika peti mati yang sale itu lepas dari tangannya, maka dia, si Feng, ada di sini. Maka dia akan mati. Bang, suara ledakan lain terdengar. Si Feng, yang masih memegang rat peti mati itu, terjatuh. Lalu, dia terjatuh dengan keras ke altar tulang putih. Altar tulang putih, termasuk daratan es di bawahnya, bergetar hebat. Seolah-olah seekor binatang es ganas telah terbangun di bawah tanah. Saat ini, wajah si Feng sangat pucat. Tubuhnya bergoyang, dan kakinya tidak stabil. Dia berlutut di atas altar tulang putih. Seketika, gumpalan darah mengalir dari sudut mulut si Feng. Tampaknya si Feng terluka dalam konfrontasi tadi. Namun, meskipun si Feng terluka, manusia es, yang mengendalikan ais desolate mirror, tampaknya juga tidak dalam kondisi baik. Es di tubuhnya terus berjatuhan. Wajah si Feng masih tegas. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap manusia es, yang tubuhnya masih terjatuh. Lalu, si Feng berkata, tampaknya cermin ais desolate itu tidak sederhana. Bahkan pesilat setengah dewa bintang sembilan, Han Wei, harus mundur ketika si Feng menggunakan peti mati dewa. Namun, manusia es itu mengendalikan ais desolate mirror. Kali ini, dapat dikatakan bahwa tabrakan antara Godly Coffin dan ais desolate mirror adalah hasil imbang. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Suara agung terdengar lagi di langit. Cermin ais desolate kembali ke tubuh manusia es. Akan tetapi, setelah tabrakan tadi, cahaya dingin dari cermin ais desolate yang telah mewarnai dunia dengan es, jelas telah mereduk banyak. Manusia es itu membuat segel tangan. Es yang jatuh di tubuhnya berhenti berjatuhan. Tidak hanya berhenti jatuh, tapi juga berkembang pesat. Lalu, dia berteriak dengan suara yang dalam. Kamu tidak bisa mengambil peti mati ketuhanan itu bagaimanapun caranya. Dan kamu harus mati hari ini. Peti mati dewa itu kuat. Dia harus mendapatkannya. Meskipun dia harus mendapatkannya, dia tidak bisa membiarkan berita itu menyebar. Dia tidak bisa memberitahu orang lain. Jika berita pergantian kepemilikan peti mati dewa menyebar, mereka pasti akan menghadapi masalah yang tak berkesudahan di masa mendatang. Cermin es desolate telah menangani banyak masalah di masa lalu. Orang luar hanya mengetahui bahwa ais desolate mirror telah menjadi milik Lady Ice selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi siapa yang bisa memahami kesulitannya? Ada beberapa kali ketika cermin es desolate hampir berganti pemilik. Ada satu kali ketika dia, yang begitu kuat, hampir mati dalam pertempuran. Jika cermin es desolate dan peti mati dewa telah mematahkan salah satu tangan Han Wei. Kalau begitu, mungkin para ahli di dunia akan gelisah. Saat dia meneriakan kata-kata itu, kepala manusia es itu menoles sedikit. Melihat penampilannya, dia sepertinya sedang melihat sosok merah menyala di kejauhan. Huoyu. Karena mereka tidak ingin orang lain mengetahui bahwa mereka telah memperoleh peti mati ketuhanan, mereka juga tidak dapat membiarkan putra suci api tetap hidup. Meskipun Huoyu memiliki teknik rahasia tanah suci berapi-api, orang-orang di tanah suci berapi-api dapat melihat kejadian sebelum kematiannya. Tetapi teknik rahasia itu mudah dipecahkan oleh seorang ahli seperti manusia es. Terlebih lagi, dia masih memiliki cermin es desolate yang misterius. Pada saat ini, Huoyu sepertinya merasakan bahwa manusia es sedang menatapnya. Dia tiba-tiba merasa kedinginan. Orang ini, dia ingin membunuhku untuk membungkamku. 1220 Siapakah Huoyu? Saat itu, tanah suci api memilih dia sebagai putra suci tanah suci api dari ribuan anak. Selain bakat bela dirinya yang tak tertandingi, dia juga memiliki kecerdasan alami yang luar biasa. Dari adegan, situasi pertempuran, dialog, dan cara manusia es memandangnya, Huoyu sudah bisa melihat apa yang direncanakan manusia es. Jelas sekali, mereka ingin membunuhnya. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia dengan baik. Kemudian, pandangan Huoyu terfokus pada sosok berwarna darah yang berlutut dengan satu lutut di altar tulang putih di kejauhan, dan dia berteriak dalam hatinya, tidak bagus. Melihat situasi di sana, jelas bahwa, iblis, berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan manusia es yang berdiri dengan gagah di udara berada di pihak yang lebih unggul. Tapi kemudian, Huoyu melihat, iblis, itu berlutut dengan satu kaki di atas altar tulang putih perlahan berdiri. Dengan gerakan tangannya yang tiba-tiba, dia mengarahkan peti mati di tangannya langsung ke arah tukang es di udara dan berteriak dengan dingin, lagi. Saat teriakan itu terdengar, sosok si Feng tiba-tiba bergerak, dan dia bergegas ke atas. Kau cari masalah, melihat si Feng menyerbu lagi, si manusia es mengeluarkan suara menghina. Pada saat yang sama, tangan kanannya yang terbuat dari es bergerak lagi, dan rune es misterius berkelebat di tangan esnya. Kemudian, tangan es itu mengulurkan tangannya ke cermin es desolate di depannya, dan rune es melesat ke cermin es desolate. Pada saat ini, dunia yang awalnya redup tiba-tiba menjadi cerah dan cemerlang lagi. Aura dingin yang lebih kuat dari sebelumnya muncul dari cermin es yang sunyi. Ha! Sosok si Feng tiba di bawah manusia es dalam sekejap mata. Dengan teriakan keras, peti mati dewa sekali lagi hancur dengan seluruh kekuatannya, dan aura yang kuat keluar dari celah peti mati. Ia memimpin untuk bergegas. Pada saat ini, sang manusia es menekan tangan kanannya pada cermin es yang sunyi. Kemudian, dia turun dan mendesak ais desolate mirror untuk bertemu dengan aura dan peti mati dewa yang kuat sekali lagi. Boom! Kedua senjata dahsyat itu bertabrakan, dan seperti sebelumnya, terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Adegan tabrakan dua senjata dahsyat itu tidak berbeda dari sebelumnya, dan cahaya es di ruang ini jelas redup lagi. Sosok si Feng yang memegang peti mati itu terjatuh. Sekali lagi, dia terguncang hingga terjatuh. Dengan suara, ledakan, dia juga mendarat di altar tulang putih, mengguncang tanah hingga berguncang. Namun kali ini, tubuh si Feng bergetar hebat, dia tidak berlutut dengan satu kaki, tetapi menegakkan tubuhnya dengan kaku, dan tatapan matanya yang dingin masih tertuju ke langit. Namun, aliran darah merah terang lainnya mengalir dari sudut mulut si Feng. Dan setelah tabrakan tadi, sang manusia es melayang di udara, milik sang manusia es ke milik sang manusia es. Saya mengerti. Saat ini, matanya tertuju pada si Feng. Dia kamu 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 ke 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 kamu ke. Huff, es apa, jangan bilang padaku bahwa kamu telah terguncang secara konyol oleh guncangan hebat dari Tuhan ini. Mendengar kata-kata, konyol, si Feng, manusia es itu tiba-tiba mendengus dengan nada menghina dan berkata. Ben Sao terkejut konyol. Haha, si Feng tidak marah, malah dia menyeringai. Kemudian dia berkata, kecerdasan Ben Sao bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh balok es sepertimu. Ben Sao akan memberi tahu Anda apa yang dipahami Ben Sao. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ye Zichen berkata, si Feng menggerakkan tangan kirinya dan menyeka sudut mulutnya. Dia menghapus jejak darah. Kemudian, si Feng mencibir lagi dan berkata, cermin es desolate ini memang misterius. Dengan kekuatan penuhmu, kamu benar-benar bisa bersaing dengan peti mati dewa di tanganku. Hahaha, tapi Ben Sao benar-benar ingin melihat berapa kali kamu dapat mengaktifkan cermin es desolate dengan kekuatanmu untuk mencapai serangan semacam itu. Saat si Feng menyelesaikan kata-katanya, indranya yang tajam dengan jelas merasakan bahwa wajah manusia es di udara bergerak sedikit. Sepertinya dia benar. Eyes desolate mirror ini dapat diaktifkan dengan cara yang mirip dengan deat skite yang dia peroleh di benua Tianheng. Dia telah menyuntikkan energi internalnya ke deat skite untuk mengaktifkannya. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula serangannya. Namun, senjata itu juga menelan energi dalam jumlah besar. Baru saja, sang manusia es telah menyuntikkan energinya ke dalam cermin es desolate untuk mengaktifkan cermin es desolate dan melancarkan dua serangan dahsyat itu. Lalu terdengar suara tawa dari atas. Itu dari manusia es. Haha, aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya. Namun, apa gunanya melihatnya? Berapa kali Anda dapat menahan tabrakan semacam itu? Sementara si Feng mengamati manusia es, manusia es juga melihat kondisi si Feng. Si Feng terluka para akibat dua tabrakan dahsyat itu. Iceman secara alami percaya bahwa jika dia benar-benar mencapai titik di mana kekuatan setengah dewa abis, orang ini pasti sudah terkejut sampai mati di bawah benturan kekuatan yang kuat. Anda tidak perlu khawatir tentang berapa banyak tabrakan yang dapat ditahan Bensao. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Si Feng berteriak dingin dengan suara nyaring. Sebelum teriakan dingin itu jatuh, sosok si Feng tiba-tiba bergerak lagi. Dia meraih peti mati berwarna putih pucat itu dan bergegas kembali. Dia siap untuk tabrakan kuat ketiga. Haha, mendengar teriakan arogan si Feng dan bergegas kembali sambil membawa peti mati, manusia es itu mendengus jijik. Dengan kekuatan demigod di tubuhnya, dia masih bisa mengaktifkan ais desolate mirror untuk melancarkan serangan kuat berkali-kali. Tapi orang itu, huh, dengan luka-lukanya saat ini, dia seharusnya meninggal setelah beberapa tabrakan lagi. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Manusia es berkata lagi. Kemudian, dia menyatukan kedua tangan esnya dan membentuk cetakan tangan es yang sangat misterius. Satu demi satu rune es melayang keluar dari cetakan tangan es. Mereka berkumpul bersama saat mereka terus melayang menuju cermin es sunyi kuno yang melayang di depannya. Satu demi satu rune es melayang ke permukaan cermin, seolah-olah telah memasuki dunia cermin. Lalu, menghilang. Tiba-tiba, ais desolate mirror bersinar terang dan bersinar ke segala arah. Kali ini, cahaya es yang luar biasa terang dan menyilaukan menelan semua yang ada di ruang ini. Kecuali es, mustahil untuk melihat pemandangan di ruang ini. Tapi saat ini, ledakan, gemuruh yang luar biasa keras dan luar biasa intens yang sepertinya ingin menghancurkan segalanya sekali lagi terdengar di ruang ini. Lalu, uh, terdengar erangan muda yang menyakitkan, diikuti teriakan. Tidak lama kemudian, ledakan. Suara benda berat yang jatuh ke tanah terdengar lagi, dan tanah berguncang seolah-olah akan terjadi gempa bumi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.